Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan membahas tutorial yang pertama yaitu Membuat musik karaoke tanpa vokal atau menghilangkan vokal Dari video youtube atau lagu MP3 apa saja Terus yang kedua, mencari atau mengubah nada atau code atau kunci gitar Dari lagu MP3 apa saja Terus yang ketiga, mengubah atau mempercepat atau memperlambat tempo lagu dari lagu MP3 apa saja Dengan demikian, diharapkan nanti setelah melihat video ini Babila akan menyanyi atau karaoke atau bisa main gitar Bisa menggunakan nada dasar atau code sesuai dengan nada atau code yang diinginkan Pokoknya, simak video ini sampai hati Langsung saja kita menuju ke tutorial Jadi yang pertama, kalian buka aplikasi youtube dulu Buka aplikasi youtube Terus ketik di pencerian lagu apa yang akan saya inginkan Nah, misalnya saya mengetik lagu ikan dalam kolam Dalam versi rege Nah, ini sudah ketemu Nah, langsung saja kita dengarkan lagunya Seperti apa Nah, setelah kita dengarkan lagunya Selanjutnya, kita pilih bagikan Nah, setelah kita pilih bagikan Terus selanjutnya, kita pilih salin link Kita dengarkan dulu ya Nah, ini sudah dibagikan Terus disalin linknya Terus kita keluar dari youtube Nah, setelah keluar dari youtube Kita menuju ke youtube downloader ya Atau bisa dibuka dari google chrome ya Atau browser yang anda miliki Nah, setelah dibuka youtube downloader Selanjutnya, ditempel ya Yang telah, link yang telah disalin Nah, ini sudah ketemu linknya Ada gambar lagu rege Nah, ini kita pilih musik ya Pilih musik Nah, kita tunggu ya Sebentar Nah, ini banyak iklan ya Jadi, harus berkali-kali menghapus iklan ya Atau menyilang iklan Sampai iklannya tidak muncul lagi Namun ya, tetap muncul ya Nah, kita klik download ya Yang warna hijau Nah, ini klik lagi Kita klik lagi Iklannya supaya hilang Nah, kita klik lagi Warna hijau download ya Tunggu sampai notifikasi download itu muncul Nah, ini sudah muncul Sudah cepat ya Langsung kita buka aja Nah, terus kita dengarkan lagunya Nah, apakah sudah berhasil Atau belum kita dalam mendownload lagu Nah, ini sudah berhasil ya Kita dengarkan lagunya Ikan dalam kolam Versi Regi Nah, setelah kita menangkan lagunya Kita keluar dari aplikasi youtube downloader Kita langsung menuju ke hubus vokal ya Nah, nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi Nah, setelah kita buka Lalu, apa, remover vokal Nah, kita login ya Login dengan menggunakan akun google Nah, ini akun google yang penyata saya Nah, kita login Nah, setelah login akan kita keluar ya Keluar atau kita kembali lagi Nah, kita klik tanda panah yang ke atas yang tadi Nah, setelah itu kita menuju ke file Nah, kita pilih lagu yang akan kita hilangkan vokalnya Nah, tadi yang sudah kita download itu adalah lagu itu dalam kolam Nah, kita tunggu beberapa detik Beberapa detik, nanti akan muncul seperti ini ya Nah, tadi kita yang warna untuk vokalnya sudah dihilangkan Ini hanya instrumen saja Nah, ini kita dengarkan Nah, ini hanya instrumen saja yang akan muncul Jadi, vokalnya sudah hilang Nah, kalau kita klik yang warna biru yang ada di bawahnya Ini hanya terdengar suara vokalnya saja Nah, terus selanjutnya Untuk mendownload lagu yang tanpa vokal atau hanya instrumen Kita pilih DL INS ya I-N-T ya Nah, ini kita pilih DL INS Nah, itu akan muncul notifikasinya Nah, ini sudah muncul notifikasinya ya Tunggu beberapa detik Nah, nanti kita buka ya Kalau sudah prosesnya sudah selesai Nah, setelah itu kita buka Nah, kita dengarkan lagunya ya Apakah sudah berhasil Nah, kita sudah berhasil ya Nah, ini hasilnya dengan suara yang cermih ya Jadi, vokalnya tidak kelihatan ya Tidak kelihatan atau tidak terdengar sambar-sambar ya Jadi, nanti sebelum kita download Kita cari ya MP3 dengan kualitas audio yang bagus ya Dengan vokal yang jelas ya Supaya nanti Proses dalam menghilangkan vokal itu bisa sempurna Ya, jadi vokalnya juga harus jelas Instrumenya juga harus bagus Nah, selanjutnya Kita akan mengetahui ya Kunci atau nada dasarnya Nanti kita buka aplikasi ini ya Jadi, code tracker ya Nanti linknya ada di deskripsi ya Nanti kalian bisa buka ya Nah, dengan download dulu menuju playstore Nah, kita ketikan judulnya Nah, ini judulnya sudah muncul ya Jadi, iklan dalam kolan yang hasil downloadan dari youtube Nah, ini yang saya ketahui Jadi, nadanya atau code-nya itu yang ada di bawah tadi ya Jadi, ini yang hanya dalam bentuk instrumen Nah, kita tunggu beberapa saat Nah, ini sudah Nanti nada dasarnya itu adalah E minor Nah, ini sudah kelihatan kunci gitarnya ya Nah, ini untuk mengetahui kunci piano ya Atau code piano Nah, bisa dipilih sebelahnya yang piano Nah, untuk yang sebelahnya lagi Sebelah dirinya lagi itu Kunci apa Tangga nada Untuk Menambahkan tempo Nah, kita geser ke kanan Itu yang ada angka 100% nya Kita tambahkan atau kita kurangi Nah, ini yang berarti Nah, ini akan cepat ditambahkan lagi Ya, berarti cepat ya Ke kanan Nah, ini untuk Transpuse Tantung untuk mengubah nada Ya Nah, berarti nanti nadanya sudah berubah ya Nah, ini kembali lagi ke awal ke E minor Jadi, ini tinggal ya Omnya kalau pengen Mengetahui atau mengubah kunci kita Ya, tinggal klik yang paling pocok bawah sebelah kanan Nah, itu untuk mengubah ya Volume Terus tempo dan Run push Ya, itu untuk mengetahui Atau untuk menurunkan atau menaikkan nada Nah, sudah dinaikkan Nah, itu Itu aja ya Yang bisa saya sampaikan dalam video ini ya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton